Dia baru berusia 18 tahun ketika ditangkap polisi dengan barang bukti kokain seberat 17 pon. Di usia remaja, dia sudah menjadi pemimpin kartel narkoba ringleader dengan panggilan White Boy Rick. Bernama asli Richard Wester Junior, merupakan banner kokain berbahaya di tahun 1988, bahkan mampu memimpin sebuah kartel di usia belia. Bagaimana Richard Wester Junior, yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, bisa menjadi pemimpin sebuah kartel narkoba paling berbahaya? Siapa yang mengajarkannya cara membuat dan mengedarkan kokain tersebut? Inilah fakta miris anak muda yang terjerumus ke dalam dunia gangster dan kartel narkoba karena ulah ayah dan agen FBI. Empat tahun sebelumnya, di tahun 1984, beberapa agen FBI datang ke rumah Richard Wester Junior. Ayahnya, Richard Wester Senior, ternyata seorang bermasalah dengan hukum. Ayah Rick adalah seorang penipu dan penjual senjata di wilayah-wilayah kumo kota Detroit. Kedatangan FBI ke sana meminta ayah Rick untuk melihat foto wajah-wajah beberapa orang yang sedang dicari. Tujuan FBI ke rumah Rick dan menemui ayah Rick adalah untuk mendapatkan informasi terkait gambar orang-orang tersebut. Meskipun seorang armed dealer ilegal, ayah Rick tidak mengenali wajah-wajah tersebut dan tidak mempunyai informasi apapun. Di luar dugaan, Rick yang saat itu berusia 14 tahun, mengenali wajah-wajah yang diseluruhkan agen FBI. Sebagai anak jalanan, dia mengenali orang-orang di lingkungannya dan mempunyai informasi yang diinginkan FBI. Seperti gayung bersambut, FBI bersedia membayar informasi yang bisa diberikan oleh Rick. Rick yang masih remaja pun senang dijadikan agen lapangan FBI dan ayah Rick juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan uang dari anaknya. Disinilah pertualangan Rick dan FBI dimulai. Meski Rick tidak 100% anak baik, tapi tidak pernah berurusan dengan narkoba, jangankan menyentuhnya, mengenalnya pun tidak. FBI sendiri sangat terkejut bahwa Richard Wershey Jr. pandai dalam segala hal. Dia melampaui apa yang diminta FBI. FBI awalnya meminta Rick untuk mengulik informasi-informasi ringan. Dan tugas itu dia selesaikan dengan sempurna. FBI juga meminta Rick untuk bergabung dengan Curry Gang, pengendal narkoba terkenal di Detroit pada saat itu. Setelah masuk, Rick mulai berteman dengan penjahat-penjahat berbahaya dan dia bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. FBI mulai melatih Rick muda tentang cara menjadi gangster. FBI juga mengajarinya cara meracik dan membuat narkoba. FBI bahkan memberi Rick uang khusus untuk membeli kokain agar FBI bisa menggunakannya sebagai barang bukti. Mempertaruhkan nyawa anak laki-laki berusia 14 tahun bukanlah protokol FBI, tetapi White Boy Rick terlalu berguna untuk dilepaskan. Bahkan menurut agen FBI, John Anthony, saat itu, White Boy Rick adalah satu-satunya informan paling produktif yang dimiliki FBI di Detroit. Walaupun Rick selalu berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, namun semakin jauh dia masuk ke dalam kehidupan gangster, semakin banyak hal-hal aneh yang dia temukan. Hal aneh pertama yang ditemukan Rick adalah kasus penembakan anak yang berusia 13 tahun oleh Curry Gang. Namun anehnya, polisi tidak melakukan apa-apa, bahkan segera menutup kasus tersebut dan mengalihkannya ke kasus lain. Hal aneh kedua yang juga merupakan skandal besar di Detroit adalah adanya hubungan baik antara wali kota Detroit, Coleman Young, dengan pimpinan Curry Gang, Johnny Curry. Johnny Curry juga diketahui mengencani keponakan wali kota Coleman, Kathy Folsan. Hal inilah yang membuat Johnny Curry dan gangnya menjadi kebal hukum. Rick juga menyaksikan Johnny Curry menyuap inspektur kepolisian Gilbert Hill sebesar 10.000 USD atau sekitar 160 juta rupiah. Saat Rick menceritakan informasi ini kepada FBI, FBI menolak menindak lanjutnya karena bukan rewanannya. FBI beralasan jika mereka hanya menangani kasus-kasus kejahatan antar geng. FBI juga sadar jika informasi ini bocor, maka posisi Rick sebagai informan akan terbongkar dan menjadikan anak-anak sebagai informan adalah pelanggaran protokol bagi FBI. Selain itu, secara tidak langsung, Rick telah menabuh genderang perang dengan wali kota, kepolisian, dan Curry Gang. Akhirnya, posisi Rick sebagai informan dilepas begitu saja oleh FBI tanpa perlindungan hukum dari FBI. Rick yang telah dicap sebagai orang yang tahu banyak oleh pihak kepolisian bahkan hendak dihabisi oleh Inspektur Gilbert Hill. Gilbert Hill bahkan hendak menggunakan jasa Nate Bonecraft, seorang pembunuh profesional dengan 30 kasus pembunuhan untuk menghabisi Rick. Untungnya, Nate menolak dengan alasan dia tidak membunuh anak-anak dan Gilbert Hill tidak bisa melakukannya sendiri karena bisa mempertaruhkan karir dan jabatannya. Setelah itu, Rick secara kebetulan tertembak secara tidak sengaja oleh anggota Curry Gang. Beruntung, dia masih selamat. Merasa kehidupannya di dalam Curry Gang sudah sangat berat dan berbahaya. Dengan kondisi putus asa, tidak adanya perlindungan dan uang, Rick kemudian mempraktekkan keahlian yang dia dapatkan dari FBI, yaitu meracik nerkoba. A terjun ke dalam dunia nerkoba inilah kehidupan White Boy Rick dimulai. Kehidupan White Boy Rick mulai berubah. Semuanya berjalan mulus, peracikan dan penjualannya meningkat. Bahkan dalam beberapa tahun, White Boy Rick mampu menjatuhkan dominasi Curry Gang di kota Detroit. Semua itu karena nerkoba yang dijual White Boy Rick berkualitas tinggi karena merupakan resep dari FBI. Rick bahkan mampu membeli rumah sendiri, mobil jeep putih, mantel berburu yang mahal, bahkan jam tangan Rolex yang bertahta berlian. Di era kejayaan, White Boy Rick ini juga bertepatan dengan keruntuhan Curry Gang. Johnny Curry akhirnya di penjara, dan Curry Gang bubar. Rick juga bahkan mengencani pacar Johnny Curry, Kathy Folsan. Cerita-cerita kepahlawanan White Boy Rick membuat banyak pengenang narkoba terkesan. Seorang pimpinan geng lain, BG Chamber, bahkan memuji pendakian White Boy Rick ke puncak. Saat informasi kejayaan geng White Boy Rick sampai ke telinga FBI, Craig Schwartz bahkan mengatakan bahwa kamilah yang membawanya ke dunia narkoba, dan apa yang terjadi? Dia menjadi pengenang narkoba. Entah kenapa kami tidak punya hak untuk terkejut. Akhirnya, Richard Wershey Jr. atau White Boy Rick ditangkap polisi, dan ironinya lagi, Gilbert Hill lah yang menangkapnya, seseorang yang pernah ingin membunuhnya dulu. Penangkapan ini juga diperparah dengan provokasi pihak kepolisian, yang membuat Rick dibenci di seluruh Amerika. Hakim bahkan mengatakan jika Rick lebih buruk dari pembunuh masal, Rick kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di usia 18 tahun. Sangat ironis, bahkan FBI tidak berani buka suara, membela, atau sekedar membantu meringankan ponis Rick. Bahkan saat kasus korupsi wali kota dan inspektur polisi yang pernah ingin diungkap Rick benar-benar terungkap ke publik, Rick sama sekali tidak mendapatkan keringanan hukum. Hingga setelah menjalani 30 tahun penjara masa tahanannya, pada tahun 2014, seorang penulis lepas Evan Hodges membaca klaim aneh Rick tentang konspirasi yang menempatkannya di penjara seumur hidup. Hodges yang mempunyai ketertarikan dengan kasus Rick kemudian mengkonfirmasi dengan pihak FBI, dan hasilnya semua yang dikatakan Rick di dalam klaimnya adalah benar adanya. Setelah informasi yang ditulis oleh Evan Hodges keluar ke publik, Akhirnya, pada 14 Juli 2017, Rick diberikan pembebasan bersyarat tepat beberapa hari sebelum ulang tahunnya ke-48. Dalam sebuah wawancara pasca dibebaskan, Richard Werset Jr. atau White Boy Rick mengatakan, Aku sudah kehilangan 30 tahun hidupku. Yang bisa aku lakukan adalah mencoba menjadi lebih baik mulai hari ini. Terima kasih telah menonton!